Kerajaan Sriwijaya yang eksis sejak abad ke-7 Masehi, pernah jadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Pendiri Kerajaan Sriwijaya ini bernama Dapun Tahiyang Sriwijaya Nasa, sampai kini masih diakini. Pusat Pemerintahan Kerajaan Sriwijaya berlokasi di tepian Sungai Musi, Palembang, asal-usul Dapun Tahiyang, ternyata masih misteri. Tak satu pun prasasti yang mengisahkan silsilahnya. Ada pendapat, Dapun Tahiyang itu adalah anggota wangsa Shailendra, yang pernah berkuasa di Jawa pada abad ke-7 sampai 9 Masehi. Namun ahli yang berpendapat Dapun Tahiyang berasal dari Minangatamuan, daerah ini juga masih diperdebatkan lokasi sebenarnya. Minangatamuan ini disebutkan dalam Prasasti Kedukan Bukit, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 682 Masehi. Isinya tentang ekspedisi pendiri kerajaan Sriwijaya melakukan mangalapsi dayatra, atau perjalanan suci, dari sebuah tempat bernama Minangatamuan. Dalam ekspedisi tersebut, pendiri kerajaan Sriwijaya, Dapun Tahiyang disebut berhasil menaklukkan beberapa wilayah, dan membangun sebuah wanwa atau perkampungan. Wanwa baru itu kemudian dianggap berkembang menjadi pusat kada Tuan Sriwijaya di Palembang, sebagai mana lokasi penemuan Prasasti Kedukan Bukit. Saat memerintah Sriwijaya, Dapun Tahiyang Sriwijaya Nasa memerintahkan pembuatan sebuah taman, yang diberi nama Sriksetra. Kisah ini ada dalam Prasasti Talangtu, yang ditemukan di desa Talangtu, di sebalah barat Laut Palembang. Prasasti ini ditulis dalam huruf Palawa, berbahasa Melayu kuno, dan memuat angka tahun 606 Saka atau 684 Masehi. Taman Sriksetra seperti yang dikisahkan, Prasasti itu dilengkapi kolam-kolam dan kanal. Dapun Tahiyang Sriwijaya Nasa meminta ditanam beberapa jenis pohon atau tanaman tertentu, yang buahnya dapat dimakan. Berbagai pohon yang harus ditanam di taman itu, seperti kelapa, pinang, sagu, enau, bambu atau uluh. Tidak ada tanaman hias yang ditanam di taman tersebut. Jadi sebenarnya taman itu sebenarnya adalah, sebuah hutan luas yang ditata untuk menjaga kelestarian lingkungan alam. Pembuatan taman yang diperintahkan pendiri kerajaan Sriwijaya, Dapun Tahiyang Sriwijaya Nasa ini, seperti yang tertulis pada Prasasti, ditujukan untuk kebahagiaan semua makhluk hidup.